Kita akan ikuti seputar Bandung Raya dalam informasi berikutnya. Pemirsa awal tahun 2019, kasus demam berdarah dengwi atau DBD kembali merebak di Kota Sukabumi. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mencatat 34 orang terjangkit, DBD. Sebagian besar penderita merupakan anak-anak, bahkan satu anak dilaporkan meninggal dunia. Jumlah penderita demam berdarah dengwi atau DBD di Kota Sukabumi terus meningkat. Dinas Kesehatan Kota Sukabumi mencatat, awal Januari 2019 ada 34 warga Kota Sukabumi yang terjangkit penyakit yang diakibatkan serangan nyamuk Aedes aegypti ini. Satu warga kecamatan Lembur situ dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan tiga orang masih dirawat di Rumah Sakit R. Samsudin SH Kota Sukabumi. Sisanya dirawat di Rumah Sakit yang tersebar di Kota Sukabumi. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2PL Dinkes Kota Sukabumi, Lulis Delawati mengatakan jumlah kasus DBD meningkat 100% dibandingkan November tahun 2018. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Sukabumi belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Ya memang ada satu kasus yang Dengusok Syndrome tahun 2019 ini di awal Januari ini ada satu yang meninggal. Itu faktornya apa sih dok dari DBD itu? Ya DBD itu kan penyakit virus yang faktornya itu adalah Aedes aegypti. Ya sekarang musim penghujan itu salah satu faktor yang mungkin terjadi peningkatan kasus DBD karena salah satunya karena musim penghujan. Untuk menjaga meluasnya penyebaran serangan nyamuk Aedes aegypti, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi terus menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat dengan penjagaan melalui pemberantasan serang nyamuk dan pengasapan atau fogging di setiap wilayah endemik DBD. Budistiawan, Bandung TV